Intro Cantiknya lembah harau gak hanya memanja mata, tebing terjalnya pun penuh tantangan. Intro Jadi daya tarik tersendiri bagi pecinta olahraga dan wisata minat khusus panjat tebing. Ya harau sudah lama tersohor sebagai surganya panjat tebing, gimana enggak? Ratusan titik panjat tebing dengan variasi tingkat kesulitan, dari level pemula sampai profesional ada. Kayak yang ini, komunitas panjat tebing merah putih lembah harau. Dari sama-sama nyalurin hobi, anak muda ini sekarang juga fokus mengelola potensi panjat tebing kawasan sini. Intro Deden salah satu penggiatnya. 12 tahun dia menekuni profesi sebagai climber. Deden udah melalang buana ke berbagai negara memeluk dan mendaki tebing-tebing indah. Tapi harau baginya tetap teristimewa. Intro Kau udah lama tuh bak, tantangannya apa nih kliennya? Kalau di harau ini kita bisa manjat ketinggiannya lebih tinggi dari 200 meter. Nah jadi pas di 200 meter itu kita bisa ngeliat pemandangan kiri-kanan tebing. Luar biasa di sini. Gak ingin panjat tebing cuma digulutipin kita alam? Deden dan penggiat komunitas lainnya buka kelas panjat tebing. Program ini juga membawa misi membagi keindahan dan sensasi istimewa ini. Ke siapa aja. Buat yang perempuan akan didampingi climber perempuan juga. Husto Hotima salah satunya. Bahkan cewek nih, apa sih yang membuat tertarik untuk climbing? Apa ya, sebenarnya waktu kecil itu ngeliat orang manjat di sini udah pengen nyoba gitu. Tapi waktu itu masih kecil, masih SD gitu kan. Jadi belum dibolehin sama orang tua. Jadi pas udah kuliah, udah pengen nyoba, gak bisa berhenti lagi sampe sekarang. Setiap climbing itu punya feel sendiri. Punya ada tantangan feel. Setiap tebing itu dia beda-beda ini, beda-beda rasa. Dari ketinggian, kita diingetin, disadarin lagi betapa manusia hanya sebagian kecil dari maha karya ciptaannya. Iya, dari ketinggian, kita jadi lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jadi dari komunitas nara putih lambaharal nih, katanya climbing itu bukan hanya memacu adrenalin. Tapi juga kita bisa melihat kebesaran Allah. Masya Allah. Saya jadi penasaran pengen coba. Yuk! Semua udah siap? It's time to climbing. Bismillah! Langkah pertama, buat aku gak mudah. Sempet bingung. Milih antara pijakan kaki dengan penggangan tangan. Permukaan tebing batu juga gak halus. Ada banyak celah, tonjolan, dan tepian tajam yang harus dilalui. Wah, aku pesimis ya. Pilihannya, take it or leave it. Gak boleh nyerah ah. Kalau udah mulai, pantang dong berhenti di tengah jalan. Apalagi ini kesempatan langka. Sayang kalau sampai sia-sia. Kalau yakin, pasti bisa. Insya Allah. Eh, teman-teman ya, sini-sini ya. Yes, perlahan tapi pasti. Bisa juga menapaki satu persatu tebing vertikal tepat sebelah air terjun akar berayun ini. Meski gak sampai selesai satu jalur, seenggaknya udah berani mengajak diri melewati sesuatu yang dianggap batas kemampuan. Kuncinya kalau climbing itu harus cari mencari pijakan dan pegangan. Satu lagi, pantang menyerah dan buang rasa takut. Belajarlah hal baru di luar kebiasaan. Bertualanglah, alam menanti untuk disapa dengan cara tak biasa. Tadi suasana di Ketinggalan. Iya, gini pesona permohiman warganya. Ini, sahaja yang bahagia di desa Padang Rukam. Lembah Harau. Sekarang aku lagi main-main, namanya Siput Keong. Jadi kita harus ke tempat, ke tempat kelompok lainnya, gak apa-apa orangnya sama. Yang penting tempatnya harus beda. Jadi rebut-rebutan gitu. Setelah bermain, sekarang wakonnya bersantah. Ayo, Kak, kita makan bajamba. Yuk, Kak. Makan bajamba adalah tradisi bersantap ala masyarakat Minangkabau. Gak ada yang lebih nikmat dari duduk bersama-sama menikmati karunianya. Dengan begini, silaturami juga makin arah terjalin. Rasa kebersamaan kuat terukir. Contohnya, harus kerjasama buat ngambisi nasi dan lauk yang tersaji. Nah, ini penasaran nih, Bang. Ini apa sih makanan apa nih daun-daun gini? Ini adalah makanan khas dari Lembah Harau. Yang cuma ada di Lembah Harau ini, Mbak. Orang sini nyebutnya pucuk kopi. Jadi, emang ini pucuk kopi ya? Pucuk kopi. Hanya ada di Harau? Hanya ada di Harau. Di daerah sini, di Perang Rukam. Orang-orang sini itu memang jadikan makan ini, ciri khas makan ini, Mbak. Kita coba. Coba. Renyah-renyah burung gitu ya? Iya. Lama, Bana. Tambah, Cik, Pak. Contohnya, harus kerjasama buat ngambisi nasi dan lauk yang tersaji. Alhamdulillah, bisa menapak kaki di Lembah Harau. Menikmati panoramanya dan lihat keindahan yang nggak ada duanya. Juga, ketemu orang-orang hebat dan belajar banyak. Sebuah pengalaman yang nggak terganti. Sampai jumpa, Harau. Insya Allah, kita bertemu lagi. Terima kasih.